Rabu sore 22 September 2021, DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna terkait pemandangan umum fraksi terhadap ran perda perubahan APBD tahun anggaran 2021 bertempat di ruang rapat DPRD Provinsi Jambi. Dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto memimpin jalannya rapat paripurna dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Caya Negara. Selain itu, rapat tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Sekta Provinsi Jambi Sudirman, anggota DPRD Provinsi Jambi, serta para kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Dalam rapat lanjutan terkait penyampaian Gubernur Jambi terhadap DPRD Provinsi Jambi, dalam rapat paripurna tanggal 21 September 2021 yang lalu tersebut, Edi menyampaikan beberapa hal yang mengalami pergeseran, mulai dari dana penambahan modal sejumlah 40 miliar untuk Bank Jambi yang belum disahkan oleh DPRD Provinsi Jambi, hingga hal krusial terkait perbaikan jalan di wilayah kumpe Kabupaten Muaro Jambi yang mengalami kerusakan, serta anggaran bonus untuk atlet berprestasi pada pondi Papua nanti. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, juga mengatakan akan mendorong dan menyetujui terkait ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2021. Kemarin Pak Gubernur sudah menyampaikan, ada beberapa hal yang memang terjadi pergeseran, termasuk ada 40 miliar yang apa namanya Bank Jambi belum jadi di sana, DPRD sudah mengalihkan itu untuk kepentingan yang lebih penting, karena memang payung hukum dari Bank Jambi belum ada, perdanya belum dibahas kembali. Jadi yang 12 miliar sudah termasuk pembiayaan termasuk bonus pon, nah ini hal-hal krusial termasuk Pak Gubernur juga kemarin menyampaikan untuk perbaikan jalan kumpe. Kenapa kan jalan kumpe? Jalan kumpe itu adalah tempat yang paling rawan kebakaran hutan dan lahan. Ada tahura, ada taman asal berbak dan sebagainya. Maka kalau ada apa-apa cepat gerakan kita ke sana. Saya dengan Pak Kapolda, Pak Gijanti sering lewat sana, tapi memang jalan tempat yang jalan hancur itu mengakibatkan pertolongan kita, pemadaman api di situ terlambat, sehingga kalau api sudah membesar, kita tidak bisa melakukan apa-apa, maka kita dorong untuk salah satunya kesan.